Al-Fatihah 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 kianat daripada kalangan Yahudi tersebut. Sehingga mereka diusir pula dari kalangan Madinah. Tersisa Bani Khudairah. Yang tersisa di kota Madinah. Ketika Bani Nadir diusir oleh Rasulullah SAW, maka dia keluar. Pergi ke daerah masih dekat Madinah. Cuma agak jauh sedikit di daerah Khaybar. Karena ada perang Khaybar. Akhir-akhirnya pembasmian daripada kalangan Yahudi di situ. Ketika mereka diusir, ada yang ke Negeri Syam, ada yang ke Khaybar. Sehingga yang mana pemimpin mereka adalah Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini adalah pemimpin daripada Bani Bani Nadir tadi. Ketika diusir Bani Nadir dan pemimpin Huyai bin Akhtab, maka masih ada rasa dendam. Rasa ada dendam. Padahal di situ Rasulullah sudah memperbaiki dan mengamankan bebas mereka melakukan apapun selama keadaan bertentangan dengan perjanjian tersebut. Mereka keluar daripada Madinah. Setelah keluar, maka Huyai bin Akhtab datang ke Mekah. Kepada siapa? Kepada Abu Sufyan bin Harab. Yang mana sebelumnya Abu Sufyan bin Harab beliau yang membawa apa namanya barang. Ketika Rasulullah ingin dibadar, kan dibadar Rasulullah ingin mengambil harta benda yang waktu itu dibawa oleh Sufyan bin Akhtab sekitar 50 ribu dinar. Abu Sufyan bin Akhtab berhasil lolos. Ketika diperang Badar kalah kaum Quraish. Sehingga Abu Sufyan marah atas kekalahan tersebut hingga uang yang 50 ribu dinar tadi dipegang dikumpulkan untuk membeli barang-barang persiapan untuk perang maka terjadilah perang Uhud. Ketika diperang Uhud menang daripada kalangan kafir Quraish. Akan tetapi kemenangan di situ tidak membuahkan hasil. Rata rampasan perang tidak didapat. Rasulullah tidak berhasil dibunuh. Sehingga kepulangan mereka walaupun mereka menang memiliki kekecewaan di dalam peperangan tersebut. Sehingga sampai Huya ibn Akhtab datang lagi kepada tahun kelima datang kepada Abu Sufyan bin Harab tadi mengiming-iming membisik-bisiki untuk memulai perang lagi untuk membunuh Nabi Muhammad. Jadi disini lain bangsa Quraish saja yang benci dengan Nabi Muhammad s.a.w. Bangsa Yahudi yang asalnya bakhiyana tadi benci juga dengan Nabi Muhammad s.a.w. sehingga dikumpulkan pasukan yang mana Huya ibn Akhtab asalnya bergabung dengan Abu Sufyan bin Harab bukan sampai disitu saja Huya ibn Akhtab bahkan dia menyuruh membawa orang mengumpulkan pasukan lagi ada yang Bani As'ad ada yang Bani Merba ada yang Bani 10 ribu orang intinya 10 ribu orang ingin melawan Nabi Muhammad s.a.w. ketika itu ada salah satu daripada kalangan dari mata-mata Nabi Muhammad s.a.w. Bani Khudayyib yang mana dia ini mata-mata Nabi Muhammad s.a.w. melihat Abu Uyai ibn Akhtab Abu Sufyan ada perkumpulan di Mekah mendengar khabar-khabar bahwa saya ingin menyerang Madinah maka dia memberikan khabar kepada Nabi Muhammad s.a.w. setelah diberikan khabar kepada Nabi Muhammad s.a.w. tentang rencana musuh ingin menyerang Madinah maka Rasulullah s.a.w. bermusyarah dengan para sahabat apa yang kita lakukan di perang Uhud ketika orang-orang Mekah ingin menyerang Madinah disitu Rasulullah langsung mengambil pendapat menyerang di luar Madinah ini kata Rasulullah kita di luar Madinah sudah taktik bakal diketahui oleh musuh akan tetapi pas bertepatan pada waktu itu hari pecaklik jadi makanan sedikit makanan sedikit jadi Rasulullah s.a.w. bermusyarah dengan para sahabat apa yang kita lakukan untuk menghadapi menghadapi musuh disitu Rasulullah s.a.w. mendengar pendapat-pendapat sahabat sehingga salah satu pendapat Salman al-Farisi dia berpendapat ya Rasulullah kami di negeri Persia itu apabila perang apabila tidak ada benteng karena ini musuh ingin menyerang kota Madinah sedangkan Madinah tidak ada benteng sama sekali sehingga mudah untuk musuh menyerang kota Madinah yang dipikirkan jika lo menyerang kota Madinah bagaimana anak-anak dan istri-istri mereka bakal diserang kalang kabut untuk menjaga Madinah dan menjaga keluarga maka kata Salman al-Farisi kata Salman ya Rasulullah kami kalau di Paris di Persia itu apabila ada musuh ingin menyerang kita dan kita kadada memiliki benteng maka membuat parit parit yang mana parit tadi mengelilingi tempat untuk masuk kota Madinah jadi di pintu Madinah dikelilingi parit kalau kita apa namanya jarah kota Madinah itu ada tujuh masjid yang utama kalau kita jarah ada namanya Masjid Al-Fatah Masjid Fatah disitulah tempat yang dulu apa namanya parit sepanjang lima kilometer jadi paritnya ini digali lima kilometer panjang lima kilometer dalamnya tiga sampai lima meter lebarnya tujuh sampai lima belas meter jadi berbeda-beda ada yang disini panjang yang paling panjang lima belas meter kenapa? karena Rasulullah s.a.w. yang mengerjakan parit itu seribu orang setiap dua puluh meter persegi dua puluh meter persegi eh dua puluh meter lebar kebawah lima meter ke apa namanya panjang panjang kesananya dua puluh meter lebarnya sekitar tujuh sampai lima meter kebawahnya kedalamannya paling dalam lima meter itu setiap dua puluh meter panjangnya yang mengerjakan sepuluh orang sepuluh orang amun wah ini nyaman kita panggil apa alat berat nyaman sudah berhari ini sudah masih pecaklik kelaparan bahkan sahabat dikatakan tiga hari kada makan ketika mengerjakan apa penim apa penggalian parit tersebut sehingga pergilah apa namanya sehingga ditentukan oleh Rasulullah s.a.w. tentang hal hal tersebut sedikit tentang Salman al-Farisi Salman al-Farisi itu adalah salah satu sahabat dia adalah sahabat yang menjelajah menjelajah untuk mencari agama yang benar jadi Salman al-Farisi itu asalnya dari Persia dia membaca daripada Taurat mana yang bujur membaca daripada Injil mana yang bujur agama-agama semua dimasukin agama-agama semua dimasukin tujuannya untuk untuk mencari yang benar ketika membaca daripada Taurat dan Injil menghabarkan disitu tentang ada Nabi akhir zaman tahun-tahunnya sekian keluarnya pas pada tahun dia membaca kitab tersebut maka dia terdatang ke Madinah datang ke Madinah sampai datang ke Madinah maka dia menyelidiki apakah di Madinah ada Nabi yang disebutkan di dalam Taurat tersebut ternyata ada seorang yang mengaku dengan mengaku Nabi maka ketika dia mengaku Nabi yaitu Nabi Muhammad S.A.W Salman Al-Farisi tadi membaca di dalam Taurat dan Injil bahwasanya Nabi ini tandanya ini, ini, ini dan bahkan di akhir-akhir bahwasanya tanda Nabi itu di belakang ini ada satu benjolan kecil kayak daging timbul sedikit itu jar para sahabat baunya harumnya kayak musik dan itu tanda kenabian Nabi Muhammad S.A.W dan itu diterangkan dalam Taurat dan Injil ketika itu Salman Al-Farisi mentes bahwasanya betul pada Nabi ini sebagaimana Nabi yang disipatkan oleh Taurat dan Injil maka di tes-tes-tesnya akhir cerita minta bukakan belakang Nabi Muhammad S.A.W maka dibukakan oleh Nabi Muhammad S.A.W dan dia mengucapkan syahadat salah satu orang penjelajah untuk mencari agama yang betul itu Salman Al-Farisi singkat cerita Salman Al-Farisi mengajukan usulan tersebut dan diterima oleh Nabi Muhammad S.A.W setelah diterima oleh Nabi Muhammad S.A.W maka digalilah di sekitar 5 km itu di daerah utara kita kalau buka peta peta Madinah itu Madinah Selatan Timur dan Barat itu dikelilingi oleh gunung-gunung sebelah sini oleh gunung-gunung sebelah sini oleh gunung-gunung sebagian tempat dia gilingi oleh kebun kebun kurma sehingga tidak memungkinkan untuk musuh untuk masuk ke dalam situ kalau mungkin juga paling 10-30 Kadakawa 10 ribu tadi masuk secara bersama kalau masuk sendiri-sendiri kan pacang mati bahasanya masuk 5 orang 10 orang yang kau menawati Madang musuh 20-50 orang Nabi Muhammad dan pasukan 20-50 orang kalah jadi makanya ditutup 5 kilometer tadi ketika ditutup tadi apa namanya maka disebarlah penggali-penggali tadi setiap 20 meter 10 orang dan pasir yang digali tadi itu kan kalau digali kan ada sisa pasir kalau diangkat itu diangkat ke daerah kaum muslimin supaya pak sekalian menjadi benteng untuk pemanah jadi misalkan musuh disana kita disini parit disini digali ke arah ke arah sini menjadi gunungan gunungan untuk menjadi tameng daripada pada musuh untuk pemanah kaum daripada kaum muslimin maka di dalam hasil proses apa namanya penggalian tersebut ada beberapa kendala salah satunya kendala yang masyur dikatakan dalam as-sahih bahwasanya ketika menggali tersebut ada satu batu satu batu yang besar ini masyur sudah ceritanya rancang kita mendengar batu yang besar ketika sahabat menggali maka jarpar sahabat tadi itu kan biasanya kita kan inisiatif ini batu ada kita ambil jalur yang lain ya kalau buat apa urusan dengan batu tadi akan tetapi sahabat ada sahabat ketika melihat ada batu tadi mereka memecah dengan kapak dengan palu ada pecah juga mereka datang kepada Nabi Muhammad s.a.w ini mereka mengamalkan daripada ayat yang dikatakan oleh Allah s.w.t bertanyalah kepada ulama kepada orang yang alim apabila kalian tidak mengetahui hal tersebut maka mereka mendatangi kepada Nabi Muhammad s.a.w bagaimana menanggapi batu tersebut ini sama dengan ketika Mu'at bin Jabal Mu'at bin Jabal ketika diutus Rasulullah s.a.w ke daerah Yaman untuk menjadi gebernur di daerah Yaman maka Rasulullah bertanya kepada Mu'at bin Jabal ya Mu'at apa yang kau lakukan jikalau ada orang yang bertanya kepada kau maka kata Mu'at bin Jabal ya Rasulullah aku bakal memutarakan apa yang ada dalam Al-Quran jikalau aku tidak menemukan aku bakal memutarakan apa yang ada dalam hadith Nabi Muhammad s.a.w jikalau di dalam dua ini terdakjua maka aku bakal memutarakan ijtihad daripada diriku kata Mu'at bin Jabal maka disitu Rasulullah s.a.w memuji kepada Mu'at bin Jabal karena dia melebih mendulukan pendapatnya Allah dan Rasulullah s.a.w daripada pendapat diri sendiri makanya disini kita bisa mengambil hikmah bagaimana para sahabat mendulukan Rasulullah s.a.w daripada keinginan diri datang disini persahabat kepada Nabi Muhammad s.a.w kemudian didatangi oleh Rasulullah s.a.w maka batu tadi diambil kapak oleh Rasulullah s.a.w atau godam dipukulkan kepada batu tersebut ketika dipukulkan oleh Rasulullah s.a.w bahwasanya aku melihat ketika dipukulkan ada cahya kan biasa kan kalau kita pakai palu itu memukul batu ada percikan api percikan apinya ini saking desatnya pukulan Rasulullah sampai-sampai silau itu para sahabat saking silau nya para sahabat Rasulullah s.a.w berkata setelah pukulan yang pertama aku melihat kata Rasulullah s.a.w bahwasanya Rum itu negeri Syam Rum kata Rasulullah s.a.w itu hancur dan bakal dikuasai oleh kaum kaum muslimin kemudian dipukulkan oleh Rasulullah s.a.w pukulan yang kedua dan Rasulullah mengatakan aku melihat di dalam cahaya pukulan kedua tadi itu bahwasanya negeri Persia itu bakal hancur dan bakal dikuasai oleh kaum kaum muslimin kemudian dipukulkan yang ketiga percikan cahaya yang menyelaukan dan Rasulullah mengatakan bahwasanya aku melihat bahwasanya negeri Yaman negeri Yaman itu bakal dikuasai oleh kaum kaum muslimin maka hancur lebur lah batu tadi itu kalau kita kan mukul batu hancur berkeping-keping ini jar para sahabat diperhatikan bahwasanya hancurnya itu kayak debu saking halusnya disini diceritakan pula ketika Rasulullah s.a.w memukul akan batu tadi tersingkap sedikit bajunya Rasulullah s.a.w kan kita memukul ada aja apa kayak ini kita lah banyak-banyak bahasanya tangkat bajunya Nabi Muhammad s.a.w ketika tangkat tadi maka salah satu sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah bin Abdullah dia melihat bahwasanya Rasulullah diikat-dikat dengan tiga buah batu jadi ada tali atau kain di dalam kain tadi ada tiga buah batu kecil untuk apa untuk supaya menghilangkan rasa rasa lapar maka Jabir ketika melihat tadi yang pertama tadi mujizat Rasulullah masalah memecah batu menghabarkan tentang negeri syab sebelum masuk situ ada sedikit ada salah satu sahabat lain sahabat sebetulnya dia ini dari kalangan menafikin yang mana dia mengatakan ngayal kata dia Muhammad ini ngayal Nabi Muhammad ngayal kita ini lagi perang kata dia jadi kalangan menafikin jadi sebetulnya pasukan Rasulullah tiga ribu orang yang menggali parit itu seribu orang yang mampunya saja karena kan ada yang Tuhan jadi yang kuatnya sekitar seribu orang ketika tadi itu Rasulullah mengatakan Rum Persia Yemen ditaklukkan oleh Islam maka orang menafik ini yang termasuk tiga puluh ribu tadi sekitar beberapa ratus orang mengatakan Muhammad kata dia yang ngayal kenapa ngayal kita ini lagi di dalam kadang genting terkepung oleh musuh bagaimana Rum Romawi Persia Yemen kita bisa tahlukkan sekarang aja kata dia mau kuese mikir saking gentingnya itu kalangan menafik akan tetapi para sahabat ketika mendengarkan sabdanya Rasulullah mereka takbir dan gembira mereka mendengarkan tersebut menerima bukan pakai akal menerima dengan wahyu ilahi sehingga ketika mereka mendengar itu menjadi kabar gembira penyemangat bagi mereka bahwasanya jika Rum saja Persia Yemen bisa ditaklukkan apalagi perang yang kecil seperti ini jadi kabar gembira bagi mereka bagi munafik kadang diterima oleh akal kemudian masalah Jabir tadi Jabir bin Abdillah melihat bahwasannya Rasulullah digapit oleh tiga batu maka dia izin kepada Rasulullah ya Rasulullah izin izin ingin pengen pulang pengen pulang ke rumah maka ketika izin pengen pulang ke rumah diizinkan oleh Rasulullah dia pulang ke rumah pulang ke rumah sampai ke rumahnya bertanya kepada istrinya ya hai istriku apakah ada makanan kata istrinya ada satu sok satu sok ini biasanya kalau kita di Jakarta Pitrah itu satu sok sekitar 2,7 on ada satu sok kandung kata dia kalau bahasanya itu bisa makan buat satu keluarga sekali makan kalau gitu kata apa namanya kata Jabir yaudah buat adonan buat adonan kemudian karena di belakang rumah ada kambing masih kecil disembelih oleh Jabir maka dibikinlah apa namanya kuah kuah kambing gulai lah bahasa nyamannya kemudian Jabir setelah menyiapkan makanan tadi datang lagi kepada Nabi Muhammad s.a.w. datang kepada Nabi Muhammad berbicara dengan Nabi Muhammad bisik-bisik ya Rasulullah di rumah ada makanan bawa dua atau tiga orang daripada sahabat yuk makan bersama kadat tega melihat Rasulullah diimpit dengan batu maka ketika Rasulullah mendengar itu oke ijar Rasulullah Rasulullah naik atas bukit naik atas bukit wahai sahabat seribu orang yang menggali parit tadi mendengar daripada seruan Nabi Muhammad sebetulnya apa namanya kalau kita kan lima kilometer jauh lima kilometer ini Nabi Muhammad kalau bersuruk sekali saja orang yang dihujung mendengar kalau kita pakai mikrofon dia nyaring kayak ini seberang sana dua kilometer karena mendengar ini lima kilometer mendengar mereka maka ketika itu mereka mendengar suruhan Nabi kita diundang makan oleh Jabir bin Abdullah kata Jabir ya Rasulullah dua atau tiga saja kenapa jadi seribu orang yang ikut maka kata Rasulullah datang ke Jabir ya Jabir jangan engkau datang ke istri kau bilang jangan engkau sentuh makanan yang dibikin tadi maka Jabir datang setelah Jabir datang ke rumahnya tanya kepada istrinya ya istrinya bertanya ya Jabir gimana mau gak Rasulullah makan kata Jabir mau cuma seribu orang yang datang kata istrinya kok bisa katanya kok bisa Jabir ini sudah getar-getar dia kata istrinya lagi ya Jabir jikalau engkau sudah mengatakan dua atau tiga orang yang datang dan Rasulullah taunya menyuruh seribu orang berarti seribu orang kata istrinya yakinnya akan kata Nabi Muhammad datang seribu orang datang seribu orang masuk Rasulullah ke dalam dapurnya Jabir bin Abdillah disitu didoakan oleh Nabi Muhammad ada sebuah riwayat mengatakan bahwasnya diludahi sedikit oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkah daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jadi Rasulullah habis itu memanggil sepuluh orang daripada kalangan perempuan untuk membuat adonan roti karena ini yang dihadapi seribu jikalau istri Jabir yang menghadapi mau olah roti kata tahannya Allah dipanggil sepuluh perempuan untuk membuat adonan roti tadi setiap membuat itu kata boleh dibuka ditutupnya jadi tangannya masuk diambil dikatakan oleh para sahabat perempuan ketika mereka membuat adonan tadi setiap kami membuat kata dia mengambil adonan mengambil lagi adonan tadi seakan-akan berkembang adonan tadi berkembang ada pun kuah itu Rasulullah sendiri yang menuangkan kuah kambing tersebut sehingga sepuluh orang masuk kata Rasulullah makan sampai kenyang karena ada batasnya masuk sepuluh orang sampai seribu orang habis habis seribu orang tadi makanan tadi masih ada sehingga kata Rasulullah s.a.w. ya jabir ini makanan masih ada berikan kepada tetangga tetangga karena ini zaman pecaklik sahabat tiga hari lima hari itu makannya kurma dan airnya kurma itu paling berapa biji untuk menghilangkan sedikit untuk memberikan kekuatan sedikit untuk menggali parih tadi ketika itu itulah mujad Nabi Muhammad s.a.w. insyaallah pertemuan yang akan datang kita membahas sedikit tentang perangkandak lagi karena ada beberapa perkara lagi yang panjang kita terangkan karena disitu ada pembaikat apa namanya ada pengkhianatan di dalamnya karena Rasulullah dikelilingi oleh parit akan tetapi ada pengkhianatan pula dari dalam untuk mengkhianati Nabi Muhammad s.a.w. dan mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita mengetahui bagaimana perjuangan para sahabat para Rasulullah s.a.w. 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 selamat menikmati